KPK bersama KPU mengeluarkan ultimatum bagi para calon legislatif yang tidak menyerahkan laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jane William dari Gedung KPK Jakarta. Jane, apa atau bagaimana gambaran kepatuhan pejabat atau penyelenggara negara dalam menyampaikan harta kekayaannya? Wahyu KPK mencatat hingga saat ini sudah 70% penyelenggara negara yang melaporkan laporan harta kekayaannya atau LHKPN. Angka 70% tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 60%. Namun meskipun sudah mencapai 70% masih ada 30% penyelenggara negara yang belum melaporkan laporan harta kekayaannya mengingat batas akhirnya itu sudah lewat yaitu di 31 Maret 2019. Dan berdasarkan konferensi pers yang digelar KPU bersama dengan KPK kemarin bahwa KPU dan KPK mengumumkan bagi publik bisa mengakses data siapa saja anggota legislatif baik di tingkat MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang sudah atau yang belum melaporkan LHKPN-nya. Dan data tersebut bisa diakses melalui situs KPK di www.kpk.co.id Dan kemarin diumumkan bahwa tingkat kepatuhan penyelenggara negara untuk di tingkat MPR, tingkat kepatuhannya sebesar 75%, di tingkat DPR 63,82% dan di tingkat DPD 77,27% serta di tingkat DPRD 69,20%. Dan bagaimana untuk statistik dari fraksi atau dari partai politik di DPR? Nah, tiga teratas partai politik dengan tingkat kepatuhan terbaik. Yang pertama yaitu dari fraksi Nasdem dengan tingkat kepatuhan 88,89%. Kemudian yang kedua dari fraksi P3 dengan tingkat kepatuhan 81,58%. Dan yang ketiga adalah fraksi PKB dengan tingkat kepatuhan 71,74%. Kemudian untuk tiga peringkat fraksi di DPR yang tingkat kepatuhannya terendah. Yang pertama yaitu Demokrat dengan tingkat kepatuhan 57,38%. Kemudian Hanura tingkat kepatuhan 46,67%. Dan di peringkat terakhir adalah Gerindra dengan tingkat kepatuhan 39,13%. KPU dan KPK berharap bahwa laporan atau kepatuhan melaporkan LHKPN ini bisa menjadi salah satu indikator bagi publik untuk nantinya bisa memilih pemimpin yang berintegritas dan yang jujur dilihat dari kepatuhannya dalam melaporkan LHKPN. Wahyu. Iya Jane, apa kemudian keputusan KPK bersama KPU yang mampu mendorong pejabat negara atau calon legislatif juga rutin melaporkan harta dan kekayaannya, terutama jelang pemilu ini? Wahyu dalam konfresi pers kemarin dari Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pak Hala Nenggolan sempat mengusuhkan bahwa bagaimana bila calon anggota legislatif terpilih yang tidak melaporkan LHKPN tidak direkomendasikan untuk dilantik. Nah KPU juga satu suara dengan usulan tersebut, jadi nanti bagi calon anggota legislatif terpilih akan diberi waktu tujuh hari setelah diumumkan keterpilihannya untuk wajib melaporkan LHKPN. Nah bagi mereka yang dalam waktu tujuh hari tersebut tidak melaporkan LHKPN tidak akan dimasukkan dalam daftar rekomendasi untuk dilantik. Nah untuk itu sejak saat ini KPK sudah memberi waktu bagi para calon anggota legislatif agar tidak terjadi penumpukan di tujuh hari. Setelah diumumkannya calon anggota legislatif terpilih, jadi bisa melaporkan LHKPN sejak hari ini begitu, jadi tidak menumpuk di tujuh hari tersebut. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pak Hala Nenggolan. Kita sepakati juga dengan KPU bahwa tidak ada yang akan dilantik kalau tidak ada LHKPN-nya nanti. Jadi kita bikin ini cerita-cerita kepatuhan ini selesai ini nanti ini habis 2019 nih karena tidak dilantik kalau tidak pakai LHKPN gitu. Jadi nanti lagi kita ngomong kepatuhan untuk legislatif. Karena KPU punya regulasi bahwa sesudah ditetapkan tujuh hari KPK kerja keras menyampaikan, mendokumentasikan laporannya. Dan kalau kita bilang bukti penerimanya sudah ada ke KPU, maka KPU akan mengusulkan untuk kelantikan. Wahyu dari KPK nantinya akan menyerahkan daftar penyelenggahan negara yang sudah melaporkan LHKPN-nya. Dan untuk sanksi bagi mereka yang belum melaporkan KPK mengembalikan kembali kepada instansi tersebut terkait bagaimana ketegasan dalam mengerapkan sanksinya nanti. Itu dikembalikan lagi kepada pemimpinan lembaga atau instansi terkait. Dan diharapkan ada ketegasan dalam penerapan sanksi. Dan bagi pemimpin lembaga atau instansi tersebut juga sekiranya bisa memberikan contoh bagi bawahannya. Untuk sementara kami kembalikan ke Wahyu di studio. Jane William melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.